Halo, Happy Investor. Bertemu kembali dengan kami, NH Korea Indosekuritas. Kali ini kita akan membahas, kita akan memaparkan salah satu saham yang termasuk dalam kategori LK45, yaitu Bank Sentral Asia atau kode sahamnya BBCA. Jadi, BBCA ini termasuk dalam Financial Services dengan subsektor banking. Kita akan bahas company story-nya. Yang pertama adalah tahun 1955 dia berdiri, terus tahun 1970 berganti nama menjadi Bank Sentral Asia. Tahun 1990, BCA memperluas jaringan ATM-nya, kemudian sampai tahun 2000, IBRM mendifestasikan 22,5% saham BCA-nya. Terus berikutnya, 2010-2013, BCA memasuki lini bisnis perbankan syariah dan pembiayaan lainnya. Tahun 2014 hingga 2016, BCA membangun MyBCA. Terus, yang terakhir, 2019-2020, BCA mengakuisisi 100% Bank Royal, yang kemudian menjadi bank digitalnya BCA. Oke, bisnis struktur, BCA sebagian besar penyeluruhan kreditnya itu sebagian besar, sebesar 45% itu untuk segmen corporate, di mana kemudian diikuti dengan segmen komersial dan S&E, dan yang terakhir, consumer. Corporate sebagai porsi terbesar BCA itu tumbuh 9,2% secara tahunan, kemudian komersial 8,2%, sedangkan untuk consumer 7,6%. Oke, kita masuk ke analisis ya. Jadi, BCA itu memiliki ratio loan-to-deposit ratio yang akan mendrive penyeluruhan kredit tersebut. Jadi, BCA mencatatkan, Oke, lebih detail kita bahas. Jadi, BCA mencatatkan labah bersih senilai 8 triliun pada kuartal pertama 2022, tumbuh hampir 15% secara tahunan, didukung oleh pertumbuhan interest dan non-interest income yang baik. Di sisi lain, BCA berhasil menekan biaya provisi turun 13,4% secara tahunan. Gross NPL sedikit meningkat secara tahunan, sedangkan net interest margin sedikit tertekan. Dengan LDR yang masih rendah, memberikan ruang ekspansi bagi pertumbuhan kredit BCA. Oke, seperti tadi kita bahas, jadi memiliki provisi yang rendah, yang akan mendrive atau mendorong net profitnya BCA. Oke, lebih detail. BCA mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang baik pada kuartal pertama 2022, dengan net interest income senilai 14,5 triliun, atau naik 2,5% secara tahunan. Sementara non-interest income tumbuh signifikan hampir 20% menjadi 5,9 triliun, didorong oleh fee and commission based income yang naik hingga 15,8%. Beban provisi turun signifikan menjadi 2,8 triliun, atau penurunan 13,4% secara tahunan, dibandingkan kuartal pertama tahun sebelumnya senilai 3,3 triliun. Oke, jadi perbaikan provisi ini mendorong profitabilitas BCA, meskipun pertumbuhan pendapatan masih moderat. Membawah bersih kuartal pertama tahun ini naik hampir 15% menjadi 8 triliun, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, itu 7 triliun. LBR yang kemudian akan mendorong pertumbuhan kredit. Jadi kredit korporasi sebagai porsi terbesar penyeluaran kredit BCA memimpin pertumbuhan dibandingkan segmen lain dengan kenaikan 9,2%. Jadi kita bahas tadi sebelumnya, korporasi memiliki porsi hingga 45% pada total kredit BCA. Sementara gross NPL naik 2,3% di kuartal pertama, dibandingkan kuartal pertama tahun sebelumnya 1,8%. Namun figure ini relatif terjaga secara kuartalan, setelah sebelumnya tercatat 2,4% di kuartal 3 dan kuartal 2 tahun lalu. Dana pihak ketiga terus mencatatkan pertumbuhan yang sangat baik. Tercatat 997 triliun di kuartal pertama tumbuh 17,5% secara tahunan. Angka ini didorong oleh segmen current account yang tumbuh hampir 22% menjadi 798 triliun. Sejak tahun 2021, posisi LDR turun ke 62% dibandingkan tahun 2020 yang di level 65,8%. Saat ini LDR BCA di level 60,5% di kuartal pertama turun 470 basis point secara tahunan. Oke, untuk tahun 2022, kami melihat BCA pertumbuhan kreditnya masih konservatif. Jadi, transaksi dari channel digital terus tumbuh secara signifikan dengan nilai transaksi dari mobile dan internet banking masing-masing naik 45% dan 20,7% secara tahunan. Sementara net interest margin relatif terjaga atau berada di level 4,9% kuartal pertama atau level sama dari kuartal sebelumnya. BCA melanjutkan penetapan target pertumbuhan kredit yang moderat 6% hingga 8% untuk tahun 2022 ini. Beberapa hambatan penyeluruhan kredit tahun ini antara lain potensi kenaikan suku bunga dan NPL yang meningkat. Faktor risiko yaitu jadi tahun ini ada potensi kenaikan inflasi ya yang akan berdampak pada pertumbuhan kredit. Risiko pada tekanan min, net interest margin, sharing adalah kompetisi dengan bank buku 4 lainnya. Jadi BCA mendapatkan kompetisi atau persaingan dari bank buku 4 lainnya seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia. Oke ini financial summary-nya. Terakhir kita merekomendasikan overweight dengan target price di level di nilai 9 ribu. Kami mempertahankan rekomendasi overweight untuk BCA dengan target price naik menjadi 9 ribu sharing harga BBCA yang memulai 2022 dan penguatan ringan. Target price kami mengimplementasikan mengimplikasikan PBV senilai sebesar 4,8 kali. Oke demikian untuk pemaparan BCA hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.